Vanessa Evato merupakan salah satu perenang yang memperkuat tim Indonesia di ajang ASEAN Games Agustus 2018. Berbicara mengenai prestasi perenang asal Riau tersebut memiliki segudang pencapaian yang membanggakan, tidak hanya mengharumkan nama daerah, namun juga Indonesia. Remaja kelahiran 3 September ini berhasil menyabat gelar atlet renang terbaik putri di ajang test event Road to ASEAN Games 2018 bertajuk CIMB Niaga Indonesia Open Aquatic Championship pertengahan Desember 2017 lalu dengan mengoleksi 4 emas, 1 perunggu, serta memecahkan 3 rekor kompetisi renang antar perkumpulan seluruh Indonesia KRAPSI. Selain itu, Vanessa Evato juga mempertajam rekor nasional di nomor 50 meter gaya dada setelah tampil cukup api pada kejuaraan Singapura Nasional X Group 2017 di OCBC Aquatic Center Singapura dengan membukukan waktu 32,72 detik. Vanessa yang saat ini menjalani pelatnas di Bali mengaku akan terus berupaya mempertajam catatan waktunya sehingga bisa tampil maksimal di ajang ASEAN Games. Sebelum berlagak di ASEAN Games, Vanessa akan kembali mengikuti kejuaraan internasional di Malaysia atau Singapura Juni 2018, serta menjalani tryout ke Cina. Ya, kan ini tryout kemarin, abis di Jurnas di Surabaya. Sekarang hari Jumat sampai kembali, hari selesai besok mulai latihan lagi. Terus hari minggu saya balik ke Bali, kembali saya lagi ke Bali di ASEAN Games. Masih ada kejuaraan? Harusnya sih ada, mungkin ada pertanggungan lagi, sekali lagi di Malaysia atau Singapura laki-laki-laki. Pada ASEAN Games nanti, Vanessa yang juga tergabung dalam pembinaan PPOD di Spora Riau akan turun di tiga nomor individu yang menjadi andalannya, yakni nomor 50, 100, dan 200 meter gaya dada. Heru Rinaldo dan Kerunas melaporkan.